Halo, selamat pagi teman-teman trader semua tidak terasa sudah hari Jumat lagi ya dan sebentar lagi juga sudah akhir Agustus tidak terasa sudah di panggung bulan baiklah kita akan sekarang mulai aktivitas kita pada pagi hari ini untuk mengevaluasi saham-saham kemarin yang kita tradingkan dan juga mempersiapkan trading plan kita untuk saham-saham yang akan kita tradingkan pada hari ini sekitar 2 jam lagi ya baiklah kita mulai dari ISK terlebih dahulu ya seperti yang kita lihat sama-sama kemarin ISK ditutup merah ya seperti yang pada hari sebelumnya saya katakan bahwa ISK itu mulai beberapa hari yang lalu berada di area resistant yaitu resistant renan dan garis ini ini lingkaran yang saya gambar masih ada ya dan apabila ISK tidak mampu menembus level tersebut dan masih terkungkung dalam kotak merah ini belum bisa menembus ke atas maka itu berarti ISK berada di dalam fase downtrend kemungkinan besar akan menjadi downtrend karena dia ikut alur downtrend lain yang 2 garis merah ini gitu loh dan apalagi dengan sentimen bank sentral yang beritanya ditunggu hari ini ya dan besok nanti malam dan nanti subuh termasuknya jadi termasuk besok ya itu membuat indeks beberapa hari ini dalam minggu ini berberak sangat flat termasuk indeks Amerika dan regional Asia dan Jerman semuanya flat ya dan juga kemarin ISK mendahului drop terlebih dahulu ya ditutup drop nah ini muka moga aja hari ini gak terlalu drop terlalu banyak ada kemungkinan ISK akan melakukan tes terlebih dahulu di moving average 200 ini tapi kemungkinan saya gak tahu apakah mampu pertahanan apa enggak jadi misalnya mampu menahan pun mungkin dalam hari ini ISK akan mengalami pantulan terbatas mungkin tidak lebih dari candle merah ini ya kecuali tiba-tiba ada berita dengan sentimen yang sangat kuat yang merubah haluan secara drastis ya itu sudah fundamental namun apabila saya lihat pagi ini indeks Nikkei Jepang sudah drop ya dalam opening market sudah drop so teman-teman hati-hati jangan terlalu agresif terutama bagi Anda trader blue chip tunggu dulu ya sampai benar-benar ada support yang kuat baru Anda cincil masuk kemudian untuk indeks Amerika tadi malam US 500 S&P 500 dan Dow Jones juga mengalami penurunan yang lumayan signifikan juga indeks Jerman tadi malam futuresnya juga mengikuti trend S&P juga mengikuti penurunannya walaupun sempat sideways beberapa saat indeks Jerman sempat drop eh drop terlebih dahulu sejak sore kemudian malamnya drop lagi dan kemudian indeks HSI regional Hong Kong kemarin juga ditutup merah walaupun tadi malam dropnya belum terlalu banyak kemarin juga ditutup merah dari sejak opening market itu sudah turun tapi tidak terlalu drastis tapi tadi malam tetap openingnya merah juga eh tadi malam ya opening US market maksud saya ikut turun ya dan pagi ini termantau eh indeks Jerman sudah gap down ya opening sudah gap down dan so be careful sudah gap down eh sudah gap down kemudian untuk US 500 drop ya drop juga sampai pagi ini masih futuresnya drop jadi kemungkinan masih akan lanjut setidaknya dia akan ngetes area di moving average 50 ya moving average 50 ini biasanya cukup lumayan untuk menahan harga so mungkin dia akan ngetes area 4.450an dan kemudian nanti malam ya penentuan lagi apakah dia mantul ke alas apa lanjut turun kalau lanjut turun maka S&P 500 berpotensi turun sampai dengan angka 1.4400an di MA200 sekaligus dekat dengan MA eh dekat dengan di menarea sebentar bagaimana dengan DJI DJI ya ini juga drop ya seperti yang saya katakan so hati-hati semuanya pada koreksi belum sampai drop yang gimana tapi ya lumayan 3 hari ini candle nya merah semua dan beres and gulfing so Dow Jones kemungkinan juga akan ketes area yang terdekat supportnya yaitu di sekitar 35 sebentar Dow Jones mungkin sekitar sini ya dan ini akan menjadi penentu apakah dia mampu menahan harga apa tidak so hati-hati saya memilih untuk IHSG untuk IHSG saya memilih untuk tidak terlalu agresif pada hari ini karena besar kemungkinan IHSG akan ngetes area 6023 dan kemudian apabila belum berhasil maka ada potensi IHSG akan lanjut ke level ke level sekitar ini ada support 5936 ya saya bukan menakut-nakuti ya saya juga ingin IHSG naik cuman kan kita harus antisipasi kalau memang market lagi dalam kondisi mengalami berita yang atau momen yang berpengaruh besar dan kemudian support yang lebih kuat lagi yang paling kuat sejauh ini adalah di 5800 untuk IHSG ya so kita tidak tahu seberapa dasyatnya nanti pengumuman The Fed nanti malam ya sebaiknya kita antisipasi karena itu saya memilih untuk tidak mengevaluasi terlalu banyak saham pada hari ini ya supaya kita jaga-jaga apalagi ini hari Jumat ini adalah profit taking day kita mulai saham kemarin apa yang terjadi di SSP SSP kemarin juga masih mengalami pullback masih sesuai dengan skenario di dua garis hitam ini jadi bagiannya yang sudah masuk tentunya sudah dapat order dan hopefully hari ini bisa kembali naik ya bila Anda sudah profit menurut saya segera diambil saja dan jangan di hold terlalu panjang dengan stop loss tetap sesuai dengan skenario kemarin apabila Anda mau lebih antisipatif misalnya nanti ternyata sahamnya tidak naik-naik Anda mungkin lebih baik exit dulu saja ya karena takutnya tiba-tiba Senden gap down atau gimana kan kita tidak tahu atau bila Anda mau siapa tahu nanti Senden beritanya bagus dan gap up luar biasa ya sudah menurut saya di hold dengan porsi yang kecil menurut saya lebih adil kemudian gap gap juga masih pullback dan masih berada dalam fase yang uptrend jadi bila Anda yang masih mau masuk Anda tetap bisa menunggu sesuai dengan strategi kemarin kemudian ada OPMS OPMS kemarin hati-hati ini ya membentuk 2 bar reversal jadi bagiannya yang kemarin buy on break sudah profit tipis mungkin dan Anda kena kembali kena trailing stop atau mungkin kena cut loss jadi selamat bagi Anda yang day trade dan sudah langsung take the profit mungkin ada beberapa persen profitnya dan mungkin skenario yang saya gambar ini akan gagal karena dia turunnya lumayan banyak dan ini membentuk namanya 2 bar reversal 2 bar reversal candle ini hati-hati biasanya kalau dia membentuk tuber reversal 2 candle yang bentuknya sama kuat tapi beda warna itu biasanya dia turun hati-hati OPMS jangan diambil dulu atau Anda nunggu di area 346 kemudian ada MPOW kemarin sukses banget jadi bagi Anda yang hajar kanan kemarin langsung dapat tentu bagi Anda yang pullback masih belum dapat tidak apa-apa Anda masih bisa menunggu di area pullback karena apa satu waktu harga bisa kembali lagi kembali lagi dan dia akan mengalami fase yang sama untuk naik lagi tidak apa-apa Anda tunggu saja atau mungkin dia bisa sampai ke bawah sini kemudian baru naik juga bisa ini adalah area demand sekaligus moving average 200 saya kira cukup menarik bagi Anda yang mau nunggu di daerah sini sekitar 106 Anda bisa buy order mulai sekarang dengan stop loss sekitar 85 jadi waktu harga kembali tahu-tahu Anda sudah dapat order ceting dan tiba-tiba naik itu empal kemudian trim selamat bagi empal yang sudah profit kemudian trim juga masih on the track kemarin hanya bergerak sideways kecil bagi Anda yang belum masuk jangan langsung klik order lebih baik Anda tunggu di area kota ijo sini saja dengan stop loss di bawah kota ijo jadi Anda tunggu di sekitar 214 itu untuk trim kemudian ada EMTK EMTK juga masih on the track Anda bisa masih nunggu sesuai dengan skenario kemarin dan bagi Anda yang sudah dapat dengan versi agresif di garis biru ini masih floating negatif tapi moga-moga saja area 2020-an bisa pertahan dan mengangkat harga dengan stop loss di 18-10-an kemudian untuk temas temas seperti yang saya katakan kena supply area jadi lebih baik Anda tunggu saja di area 258 atau Anda bisa juga nunggu di area 278-an eh ya 280 lah atau 278 boleh jadi Anda stop loss-nya di 262 kemudian kita akan serai masuk untuk saham-saham kita hari ini ya saham-saham kita hari ini be careful duck ya duck masih bisa Anda tradingkan karena katanya PPKM yang sudah diperingan itu sedikit mengangkat sentimen saham-saham dan restoran ya jadi Anda boleh pertimbangkan apalagi ini masih on the track sesuai dengan skenario kita ya kemarin kemudian ada wins wins ini juga menarik karena dia volumenya mulai turun ya volumenya mulai turun dan dia sekarang berada di moving average 20 dan dekat sekali dengan demand zone demand zone sebenarnya agak bawah ya cuman disitu ada support jadi sekalian saya gambar so Anda bisa nunggu di atau Anda bisa mulai masuk sekarang juga tidak apa-apa di kisaran 136 dengan stop loss di 126 hopefully ada kenaikan ya tapi hati-hati ini sudah membentuk lower high jadi mungkin kenaikan yang terbatas dengan kira-kira profit net di 150 Anda bisa ambil lebih dahulu kecuali kalau dia bisa break dari resistance 155 overall ini masih berada di dalam uptrend cuman uptrendnya agak melandai gak terlalu strong uptrend jadi masih melandai ya Anda masih bisa tradingkan tradingkan ini saham dengan dengan ekspektasi profit yang terbatas ya kira-kira 14 atau 15 persenan dengan resiko sekitar 6,5% kemudian ada BNGA BNGA mulai kemarin naik dengan volume yang cukup lumayan Anda boleh pertimbangkan untuk masuk saham ini saya kira Anda bisa cari supportnya yang terdekat Anda bisa perhatikan di daerah-daerah sana sekitar seribuan apakah ada bit area yang lumayan tebal dan Anda bisa masuk di sana sebagai entry Anda yang pertama kemudian entry Anda yang kedua Anda bisa nunggu di sekitar gumpalan moving average ini ya di sekitar harga 9,75 Anda bisa nunggu sekitar 9,75 atau 9,80 Anda bisa nunggu ya moga-moga bisa Anda dapat ordernya dengan pullback atau di dekat kotak hijau ini Anda bisa nunggu stop loss maksimal di 9,30 atau bila Anda mau stop lossnya agak ketat Anda bisa stop loss di bawah garis-garis biru ini mungkin 9,90 atau di 9,70 ini beberapa stop loss satu-satu ya overall ini menarik karena volumenya super gede dan kita lihat disini juga mirip dengan double bottom dan ini sudah break dari neckline nya so Anda bisa consider untuk masuk kemudian ada truk bagian yang agresif mungkin ini bisa saham ini langsung hajar kanan jepret volumenya super gede jadi mungkin Anda bisa nyari bit yang tipis tipis di bawah di bawah ini di bawah harga yang saat ini atau mungkin disini kemungkinan karena dengan volumenya segini gedenya bisa saja truk ini tidak akan pullback terlalu banyak dan kemudian langsung fly dan kalau kita lihat disini juga saya kira tidak ada resisten yang terlalu kuat yang menahan harga saat ini jadi itu adalah dua opsi untuk agresif entry kemudian mau hajarkan langsung boleh tapi stop loss nya di bawahnya garis biru yang ini atau garis biru yang ini kalau kalau saya agresif agresif mungkin saya tidak hak saya nunggu di pin yang tebal anda cari pin yang tebal anda power disitu kemudian yang ketiga mungkin lebih baik entry di sekitar sini jangan diambil semua anda pilih anda agresif atau lebih pasif stop loss nya sekitar 112 itu untuk truk saya kira besar potensinya hari ini untuk terbang lagi hati-hati hati-hati amati dulu ya kemudian ada look look juga besar potensinya hari ini untuk langsung fly jadi mungkin kalau anda nunggu pullback tidak dikasih pullback yang pertama pullback yang tidak terlalu agresif di 247 kemudian di 234 234 atau 247 tapi dengan volume yang sekedar ini ada kemungkinan look akan langsung terbang bila anda mau masuk langsung stop loss anda batasi 3% atau 25 bagi anda yang mau nunggu tentu itu lebih aman anda bisa nunggu di 247 atau anda bisa nunggu di 234 ya stop loss nya di 206 stop loss kemarin fly menjelang sore saya kira masih berpotensi untuk fly lanjutan hari ini dan kemungkinan pullback nya dikasih karena ini volumenya agak turun hari ini so anda bisa bisa nunggu di area 60 70 dan hopefully anda bisa dapat pullback nya dan diangkat ke atas moka-moka aja bisa setinggi ini dan bagi anda yang masih mau nunggu di bawahnya lagi bisa nunggu di sekitar 60 40 saya kira untuk kondisi yang seperti ini lebih baik pullback karena market lagi fluktuatif kalau langsung hancar tidak apa-apa tapi anda stop loss nya terbatas 3% atau di bawah 60-70an SMDR overall sudah cukup bagus yang pertama dia sempat mengalami golden cross di generasi ini dan kemudian ini sepertinya moving average 20 nya masih bisa golden cross lagi dan dan masih berkota di area demand ini tidak jebol masih bisa menahan area kota Ejo ini itu kemudian another good news ini downtrend yang ini sudah mulai putus di jebol sama harga ya itu SMDR anda bisa alamati sudah sudah 7 kemudian ada ARNA ARNA ini juga volumenya ini jangan 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 ARNA kita ganti saja dengan ADES ADES ya volenya cukup menarik dan ini selamat bagi anda yang sudah menunggu di area-area garis biru ini sejak lama tentu anda saat ini sedang floating profit ya anda bisa lanjut masuk atau hold bagi yang sudah punya punya posisi mungkin anda bisa masuk di area sekitar 2.990 moga-moga dapat bullback sedikit hari ini dan bisa ikut naik ini juga merupakan area support yang sangat menarik ya ini support dan secara pola dia cukup menarik cukup menarik membentuk ini naik base kemudian breakout lagi ke atas jadi anda bisa bisa consider untuk masuk di ades kemudian ada smmt smmt ini juga agresif pol mungkin sekali hari ini langsung naik juga tapi bagi anda yang mau pullback anda bisa nunggu di 150an saya kira ada potensi untuk dikasih lah pullback kalau misalnya tidak dapat dan anda ingin masuk secara agresif masuknya jangan terlalu banyak kecil-kecil saja kalau ngejar harga yang ekstrim ini ada support disini mungkin itu bisa jadi patokan bagi anda yang mau langsung masuk secara cepat coba anda lihat apakah ada bit area yang tebal di 172 168an untuk anda nawar-nawar sedikit menurut saya lebih aman nunggu di pullback saja itu untuk smmt kemudian ada bbyb bbyb saya kira cukup menarik dia akan mengalami koreksi terbatas karena kelihatannya volumenya tidak terlalu gede so anda bisa menunggu di yang pertama moving embrace 20 sekaligus melupakan area support ya ke-dekat disini kemudian yang kedua anda bisa menunggu di area kotak hijau ini sekitar 14 60 atau anda mau nyecil masuk dulu kecil kecil banget ya saya kira tidak apa-apa tapi stop lossnya di bawah garis biru ini dan di bawah kotak hijau ini moga-moga bbyb bisa kembali naik walaupun mungkin terbatas jadi jadi ini masih berpotensi untuk bisa dapat cuan-cuanan stop lossnya di bawah kotak hijau ini maksimal di 12.20 kemudian ada terakhir ikan ikan untuk menarik anda bisa nunggu di area 110 semoga dapat polupetnya dan di bawah naik ke atas karena kalau ikan menarik akhir-akhir ini volumenya lumayan gede sampai dia break break di ini apa volume rata-rata sebelumnya dan another good news ini break di area downtrendnya sudah di break jadi anda bisa nunggu di area 110 yang tadi atau anda bisa nunggu di area 107 dan hopefully ia bisa mencapai moving average 200 ini setidaknya atau 139 resisten yang kedua kalau kita lihat potensinya bisa sampai 14% dengan resiko sekitar 5% itu untuk target yang terdekat ini juga break another trendline break another trendline jadi sudah ada 2 trendline yang di break jadi moka-moka ini adalah titik balik dari ikan jadi jangan disiasakan siapa tahu anda bisa dapat long trade yang lumayan saya kira cukup sekian dulu untuk hari ini anda pilih dan jangan terlalu banyak masuk karena market lagi sedang tidak stabil jadi lebih baik kita waspada dan berjaga-jaga baiklah selamat mempersiapkan diri dan happy trading moka-moka hari ini kita boleh digarani rezeki oleh Tuhan yang maha kuasa dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit